Bahsuki Cahayapurnama atau Ahok resmi dilantik sebagai wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Jokowi Dodo sejak pertengahan Oktober 2012. Pasangan gubernur dan wakilnya ini punya karakter berbeda dalam menjalankan tugasnya. Jokowi dengan gaya lugas dan main terabas keluar dari pakem, sementara Ahok dengan gaya tegas dan cenderung mudah emosi jika harus berhadapan dengan kondisi yang tidak sewajarnya. Bukan sekali dua kali, Ahok terekam marah. Sehari kemarin, ketegasan Ahok kembali terekam kamera Trans 7. Ahok bukan kesal kepada peserta rapat anggaran proyek, tetapi ia terpancing emosi ketika menerima curhat wakil pemilik bangunan yang mengadu bangunan tempat usahanya tertutup halte Trans Jakarta. Namun, diskusi singkat yang terjadi di balik kota DKI ini malah memancing emosi Ahok. Ahok terpancing emosi ketika upaya win-win solution yang ditawarkannya tidak dipahami sang pemilik usaha. Kalau mau curhat langsung ke bagian lantai tiga loh. Saya waktu saya depet banget. Masalahnya apa nih? Makanya kami minta dia tawarkan ke bapak-bapak untuk terminal itu semua akan dengerin namanya itu hartanya Honda. Bapak bayangkan seluruh Jakarta nanti di dalam buku semua Trans Jakarta, keluar kata Honda semua. Pak kalau Honda itu kan bukan dari Indonesia Pak ya, dari Jepang. Kalau menurut bapak kita membuat kata Honda itu apakah kita tidak menjual negara? Bukan menjual negara, itu kan sama kayak Toyota. Sama-sama bisnis kita Pak. Saya minta pendapatan Pak Pak. Menurut bapak mengenai jembatan yang dibuat antara TV yang tidak dicobot Pak. Iya dong kan tidak boleh, punya asing. Kenapa promosi? Bukan bertanya Pak. Bukan bertanya, Bapak menuduh saya bagaimana saya membiarkan merk Honda. Ini direkam dong. Ini ada TV semua. Boleh tanya Pak, saya kan hanya bertanya. Bukan bertanya, Bapak mengatakan bagaimana Anda kasih izin merek asing Anda tulis. Iya, yang saya tanyakan adalah mengenai Honda Pak. Apakah nanti itu berpengaruh tidak di dalam Honda kami? Aduh, Anda terlalu pintar. Ini ada telekaman TV disiarkan kok Pak. Semua bisa dengar Pak. Keberadaan bangunan yang dipermasalahkan berada di wilayah Pluit Jakarta Utara. Bangunan yang dijadikan showroom otomotif itu tertutup jembatan penyeberangan yang menghubungkan dengan hautebus Transjakarta. Masyarakat Jakarta pun sudah paham benar dengan gaya Ahok. Sebelumnya, ia pun pernah emosi ketika melihat bahwa hanya tidak menggunakan laptop untuk menulis notulen rapat yang ia pimpin. Kalau Pak Jokowi itu lebih retorikali sensitif, itu punya sensitifitas retoris, membangun politik harmoni, sementara Ahok sebaliknya. Justru ini menurut saya adalah bauran yang cukup menarik. Karena di satu sisi menekankan pada harmoni, high politics gitu ya, menekankan pada harmoni tadi. Sementara Ahok itu lebih menekankan pada low contact culture gitu, budaya berkomunikasinya to the point, langsung, dan verbal agresif. Ini tentu sebuah perpaduan yang menurut saya menarik untuk di DKI. Bisa jadi, gaya anger management yang dilakukan Ahok menjadi sebuah shock terapi, sehingga berbuah positif. Meski begitu, kedepannya, gaya bahasa Ahok diharapkan lebih faktual verifikatif, agar tidak menimbulkan masalah. Tim Liputan, Trans7.